Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membuat rangkaian bunga warna putih dan kuning Untuk itu silahkan disimak sampai selesai dan jangan di skip Agar kalian semuanya bisa paham dari tutorial membuat rangkaian bunga hari ini Baik teman-teman pencinta bunga untuk bahan-bahannya Yang pertama adalah daun andong Untuk yang kedua yaitu daun dolar Tiga adalah palem payung Bunga mawar putih artifisial Ini adalah bunga dari bahan pita satin yang saya buat sendiri Untuk berikutnya yaitu bunga mawar juga Dari bahan kain peles Kemudian bunga kerisan putih artifisial Bunga pikok putih artifisial Bunga matahari mini Artifisial Dan bunga antorium Baik teman-teman pencinta bunga Untuk selanjutnya mari kita simak belajar Merangkai bunga pada hari ini Kita belajar bersama-sama untuk membuat rangkaian bunga Tentunya dalam membuat rangkaian bunga ini Kita harus dalam keadaan hati yang gembira Hati yang sukacita Sehingga dengan hati yang gembira Penuh sukacita Penuh kegembiraan Sehingga kita bisa menciptakan suatu rangkaian bunga Yang indah dan bagus Baik teman-teman pencinta bunga Di dalam untuk merangkai bunga Itu sebenarnya mudah sekali Namun dibutuhkan ketelatenan Dibutuhkan kesabaran Agar dalam membuat rangkaian bunga ini Bisa sesuai dengan keinginan yang kita harapkan Teman-teman pencinta bunga Dimana saja Anda berada Untuk berikutnya Sebagai awal dari merangkai bunga ini Saya akan merangkai Yaitu batang palem payung Batang palem payung ini Setelah saya gunting Kemudian Saya tancapkan pada posisi belakang Tengah Ini adalah sebagai awal Dalam membuat rangkaian bunga Kemudian saya tambahkan lagi Yaitu Batang palem bagian ujung Saya tancapkan di posisi tengah Dan untuk berikutnya Saya menancapkan atau merangkai Batang palem payung ini Pada posisi kanan atas Ini adalah merupakan Variasi dalam membuat rangkaian bunga ini Kita tekuk Kita bentuk persegi panjang Seperti ini Pokoknya bentuknya bebas Sesuai dengan selera Kita masing-masing Teman-teman Percinta bunga Untuk selanjutnya Saya tambahkan Yaitu Ujung Batang palem payung Saya tambahkan Di posisi atas Depan Maksudnya Posisi atas belakang Berikutnya Saya tambahkan lagi Yaitu Batang palem payung Serta saya menambahkan Beberapa Batang-batang Palem payung Di posisi bagian kanan Baik yang atas Maupun sampai ke bawah Saya rangkaikan Beberapa Batang-batang palem payung Baik teman-teman Percinta bunga Dimana saja Anda berada Untuk selanjutnya Saya mulai merangkaikan Yaitu Daun andong Daun andong ini Setelah saya gunting Saya Rapikan pada Ujungnya Atau tepi-tepinya Lalu saya Rangkaikan Di posisi Bagian Depan Saya tetap Merangkaikan Daun-daun andong Pada Posisi Depan Lalu saya Kurangi Atau saya potong Karena terlalu panjang Apabila terlalu panjang Akan menutupi Vas bunganya Sehingga Bisa Mengurangi Dari Nilai-nilai Dari Hasil Rangkaian bunga Yang kita Buat Kemudian Kemudian Daun yang sudah saya potong ini Kemudian saya Lingkarkan Saya bentuk melingkar ini Saya tambahkan lagi Yaitu Yaitu Daun andong Di posisi Depan Bawah Dan untuk berikutnya Saya tambahkan Yaitu Daun andong Di posisi Kiri Tetap saya lingkarkan Daun andong Yang sudah saya potong Kemudian Saya tancapkan Di posisi Kanan Bawah Dan untuk berikutnya Saya menambahkan Yaitu Daun Dolar Saya rangkaikan Daun dolar tersebut Pada Posisi-posisi Yang dibutuhkan Untuk Ditancapkannya Yaitu Daun dolar Tujuannya Adalah Untuk Menutupi Dari Busa Yang Kita buat Untuk Membuat Rangkaian ini Teman-teman Pencinta bunga Sebagai media Untuk Menancapkan Daun dolar ini Atau bunganya Ini saya menggunakan Busa Dan saya tutupi Dengan Plastik Resek hitam Tujuannya Adalah Agar Busa Yang kita buat Untuk membuat Rangkaian Itu Tidak Tanpa Busanya Untuk berikutnya Saya tetap Menambahkan Daun-daun dolar Pada bagian-bagian Yang masih Kosong Baik Teman-teman Pencinta bunga Untuk berikutnya Saya mulai Merangkaikan Bunganya Saya buat sendiri Dan untuk berikutnya Saya tambahkan Bunga Mawar putih Artifisial Di posisi Atas Untuk berikutnya Saya tambahkan Bunga Kerisan Artifisial Pada posisi Kiri Pada posisi Kiri Kemudian Saya tambahkan Lagi Yaitu Bunga Putih Artifisial Di Posisi Atas Berikutnya Saya tambahkan Bulatan Yaitu Ini Dari Bahan Stereo Yang sudah Saya buat sendiri Saya tambahkan Lagi Dan untuk berikutnya Saya tambahkan Lagi Bunga Pikok Putih Artifisial Di posisi Atas Untuk berikutnya Untuk berikutnya Saya tambahkan Bunga Kuning Anturium Ini Adalah Buatan Saya sendiri Dari Busa api Yang ukurannya 2 mili Saya tambahkan Lagi Di posisi Kanan Bawah Baiklah Pecinta Bunga Semuanya Semuanya Di mana Di mana Saja Anda Berada Untuk Pembelajaran Membuat Rangkaian Bunga Pada Kesempatan Hari ini Sudah Selesai Semoga Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Terutama Bisa Bermanfaat Bagi Para Pemula Dalam Pembelajaran Membuat Rangkaian Bunga Dan Jangan Lupa Di like Subscribe Comment Dan share Keteman-teman Kalian Semuanya Agar Saya Lebih Semangat Lagi Dalam Membuat Video Video Berikutnya Akhiru kalam Wabilahi Taufit Walhidayah Wabiludhu Walinayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh